Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer, keluarga, ceria, jeng jeng Kenapa orang yang sayang dan perhatian pada pasangannya justru diolok-olok sebagai bucin? Saya heran kalau yang dilakukan orang-orang itu disebut bucin, yang gak bucin itu gimana sih? Seperti yang kita tahu belakangan ini, sedang tren kata bucin alias budak cinta Dimana-mana orang menggaungkan hujatan atau sebuah olok-olokan pada orang-orang yang menghabiskan waktunya dan energinya untuk kekasih hatinya Bucin terus! Tiap kali orang memanjakan pacarnya atau kekasihnya, sering disebut bucin Ada yang sering perhatian dan sering menelpon pacarnya, sering dibilang bucin Ada yang sayang kekasihnya, sering mengantarnya kemana-mana, sering disebut bucin Ada yang senang jalan-jalan bersama kekasihnya, sering disebut bucin Jadi suami yang baik pun tak luput dari kata bucin Membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga, sering dibilang bucin Membantu istri mengasuh anak, dibilang bucin Berbelanja sayuran, dibilang bucin Apalagi kalau kepergok membelikan pembalut untuk istrinya, habislah dia dikatakan bucin senior Saya heran kalau yang dilakukan oleh orang-orang itu dikatakan bucin Yang enggak bucin gimana sih? Apa iya orang yang normal dan anti bucin itu adalah orang yang cuek bebek pada pasangannya? Apa yang suka ngomong kasar pada pasangannya? Apa yang tukang selingkuh di belakang pasangannya? Apa yang suka mukulin pasangannya? Bicara kata bucin sendiri merupakan sebuah pemilihan kata yang cukup kasar Budak, memangnya itu sebuah percintaan atau penjajahan coy Kok ada istilah perbudakan atas nama cinta? Katanya dalam sebuah cinta itu tidak ada istilah perbudakan Menurut para sesebuah ahli percintaan Dikatakan bahwa dalam percintaan itu tak ada yang boleh ada satu pihak yang merasa telah berkorban Karena cinta itu sendiri tak mengenal untung dan rugi Jadi jelas ya sampai disini Kalau ada seorang yang perhatian sama pasangannya Wajar dong, kan juga namanya cinta Sebuah hubungan percintaan itu seharusnya sudah diimbangi dengan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian Yang enggak wajar itu bentuk kepeduliannya ditunjukkan kepada kekasih orang Menunjukkan rasa sayang itu bisa disebut pebuktian rasa cinta Atau cinta itu harus dibuktikan Enggak cuma dijanjikan lalu dilupakan Berbicara tentang dunia cinta Sebenarnya sudah dari zaman dahulu Sudah ada yang lebih bucin dari kita dari zaman sekarang ini Jika saat ini kebucinan kita paling-pul cuma Teleponan sampai hapinya mau meledak Maka itu enggak ada apa-apanya dengan kebucinan sama orang-orang zaman dahulu Ingat bagaimana cerita cinta Bandung Bono Woso pada Roro Jongrang Bayangkan saja karena saking cintanya si Bandung Bono Woso ini sama si Roro Jongrang Ia sampai menyetujui permintaan wanita itu untuk membangun Seribu Candi dalam satu malam Coba kurang apa lagi coba pengorbanan lelaki satu ini Coba kalau orang zaman sekarang Jangankan Seribu Candi buat bangunan satu rumah saja harus mengajukan KPR hingga menunggu 15 tahun lamanya Lantas apakah cerita rakyat kita ini menyatakan bahwa Bandung Bono Woso ini merupakan budak cinta dari Roro Jongrang Enggak adakannya mengolok-ngolok Bandung Bono Woso Yang ada mereka pada kagum dengan kesungguhan, tekad dan usaha yang sudah ia lakukan untuk mendapatkan cinta Roro Jongrang Kenapa akhirnya Roro Jongrang dijadikan patung? Mungkin saja itu bentuk kebucinan Bandung Bono Woso Jika dia tidak bisa memiliki gadis yang dia cintai maka orang lain tidak berhak untuk mendapatkannya Saya tidak habis pikir dengan orang yang sering mengolok-ngolok orang lain dengan kata bucin Saya curiga orang-orang tersebut sebenarnya adalah komunitas jomblos dunia Mereka cuma diri saja karena tidak ada seorang pun yang bisa memperbudak mereka kali ya Atau bisa juga orang tersebut mungkin pernah dikecewakan karena cinta Dia pernah memberikan hatinya dan jiwanya dengan tulus tapi ditinggalkan Makanya ada kan orang-orang yang tak lagi dengan cinta sepenuh hati setelah mereka disakiti Saya yakin setiap orang-orang mempunyai cara masing-masing dalam hal mencintai Seperti kisah Layla dan Majenun Seluruh orang di dunia mengolok-olok kebodohan cinta mereka berdua Tapi pada nyatanya mereka tidak pernah merasa bahwa cinta mereka berdua itu salah Menyayangi, mencintai, dan memperhatikan pasangannya dalam kadar yang sewajarnya Itu bukanlah sebuah hal yang buruk Tidak ada yang salah dalam perihal mencintai Sekian dari kami, KC, keluarga, ceria Dan jangan lupa like, komen, dan share Dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan tombol launchingnya Oke, sekian Dan jangan lupa like, komen, dan share